Cahaya bulan dan suara serangga Bagaimana? Bagus kan? Damai sekali Suasana hati jadi tenang Tasanya seperti di musim gugur Nah, untuk biayanya, satu orang cukup bayar 50 yen saja Cuma, harus bayar segala Cuma suara jangkrik begini Ya iyalah, jangkrik itu spesial aku beli mahal-mahal di departemen store tau Tapi aku tidak punya uang Aku juga Aku juga tidak punya uang Kalau datang lagi, jangan lupa ya, bawa uang 50 yen Siapa yang mau datang lagi? Betul itu Jangan sampai kita ditipu lagi Ayah, boleh kan? Kita pelihara jangkrik juga dong ya Hmm, tapi kalau dipelihara, jangkrik jadi cepat mati, kasihan Kamu tahu dulu waktu zaman ayah masih kecil Di halaman belakang rumah ini ada macam-macam jangkrik loh Yang benar? Iya, benar Kalau sudah malam, suara jangkriknya benar-benar sampai berisik loh Lalu, kenapa sekarang tidak ada sama sekali? Karena sudah banyak rumah dan gedung-gedung baru Tanah lapang sekarang sudah jauh berkurang Jadinya serangga-serangga itu tidak bisa tinggal lagi di sini Oh iya, kita kan punya mesin waktu Benar juga, kita ke jaman dulu lalu tangkap yang banyak Kita bisa dapat banyak jangkrik mohon atau jangkrik rumput Oke, kita bisa beri kejutan untuk yang lainnya juga Pengumuman penting Maksud kamu apa, Nobika? Malam ini, halaman rumah kita akan dipenuhi dengan jangkrik Kita semua akan mendengar bunyi jangkrik Sepertinya ini akan jadi seru sekali Pasti keren sekali Memangnya kamu cari jangkrik di mana? Tenang, sabar saja dulu Oke, tapi kalau sampai jangkriknya tidak ada Kamu harus makan toko reten dari hidungmu ya Boleh saja, boleh Sekalian tambahkan masak yang banyak ya Ih, alas ya, jangan pura-pura lupa Kamu ini, kenapa kamu tidak biarkan saja sih? Tenang saja, kita kan punya mesin waktu Ada apa-apa? Lalu kita pastikan Bisa ke 30 tahun yang lalu Kamu ini ngapain sih? Eh, saltoku gagal Wah, suara jangkrik Ini kan Rumah kamu 30 tahun yang lalu Ini rumah sebelum aku lahir ya? Selamat makan Itu kakek dan nenek Terus itu ayah dan paman Nobiro Ibu, ibu Besok aku mau nonton supercar Boleh tidak? Supercar? Apa itu? Mobil balap dari luar negeri yang sangat sempat itu Ayah waktu masih kecil Rasanya jadi aneh ya Ayo kita cari jangkriknya dulu Mungkin minggu lalu sudah lagi nonton film Yes Mulai Kita bertanding Siapa yang dapat lebih banyak? Oke Kali ini pasti Sisa sekali Ya, jangkriknya lari Apa-apa sih? Iya, iya Maaf Sama jangkrik berani Sama laba-laba malah dia takut Aku boleh buat Mata-mata fantasi Kalau pakai ini serangga apapun Akan terlihat biasa saja Seperti manusia Nebita Coba buka dulu matamu Ini bukan waktunya untuk kamu Kamu tidak sengaja naik ke baju Ayo cepat Kita tangkap dulu jangkriknya Ada nih Kamu dapat ya? Iya Tapi yang satu ini sama sekali tidak ada bunyinya Sayapnya patah bunyinya tidak bisa keluar Kenapa? Memang apa pengaruhnya? Karena suara jangkrik jenis ini Dihasilkan dari gesekan kedua sisi sayapnya Kalau dia tidak bersuara Jadi bagaimana dong? Dia tidak punya pasangan Kalau jangkrik tidak bersuara Otomatis tidak bisa menarik perhatian lawan jenisnya Doraemon Bagaimana kalau kita bantu sembuhkan sayapnya? Tentu saja Tas dokter Lukanya disini Apa setelah ini dia bisa sembuh? Aku tidak tahu Setelah ini semuanya tergantung pada semangatnya Tidak apa-apa Sekali lagi coba kembangkan sayapmu Wah bunyi Syukurlah Itu ada jangkrik betina yang datang Itu artinya Mereka akan menikah Terima kasih Selamat ya Selamat ya Dengar suara jangkrik Sambil mandi cahaya bulan seperti ini Iya Ini benar-benar sangat menyenangkan Oh iya Doraemon Bagaimana kalau kita batalkan saja menangkap mereka? Karena di zaman kita dunia sudah berbeda Nanti kasihan mereka Aku juga berpikiran sama seperti itu Doraemon Setelah menikah nasi jangkrik itu bagaimana? Mereka akan mati setelah melahirkan telurnya Hah? Mati? Iya Iya Tapi di tahun berikutnya Anak-anak yang dari telur itu akan lahir Terhasil Setelah jadi dewasa Anak-anak itu akan menghasilkan telur lagi Jadi kehidupan mereka seperti tali yang sambung menyambung Ya Suneo Hei Nobita Mana jangkrik-jangkrik yang kamu bilang itu? Itu Aduh Ternyata kamu gak punya jangkriknya kan? Yee pembohong Apa aku bilang? Itu karena Karena Kami sudah mengumpulkannya kok Hah? Doraemon? Kalau kamu bohong Kamu juga harus makan tokoreten dari hidung Iya boleh saja Kalian tambahkan mastart yang banyak ya Ih rakun biru jelek Awas kalau pura-pura lupa Tentu saja tidak Tidak apa-apa nih Kamu bilang seperti itu Jangan khawatir Aku punya alat yang bagus kok Bunga suara serangga Kalau kita tanam ini di halaman Serangga apapun bisa mengeluarkan bunyi jangkrik yang sangat merdu Sama seperti kita mengumpulkan jangkrik kan? Iya tapi bagaimana bisa Kalau nanti mereka tanya mana? Tunggu dulu Oh ada dia ya? Dan sekarang Inilah pertunjukan jangkrik yang sudah kami janjikan Terima kasih sudah menunggu Sekarang Kami akan mulai pertunjukan suara jangkrik yang indah ini Indahnya Bagaimana caranya mereka bisa mengumpulkan jangkrik sebanyak ini? Suaranya indah Iya kan? Aku mau tambah dong Masih lapar ya? Aku ambil semua jangkrikmu Di sini Juga di sini Inilah akibatnya kalau kamu sombong Tunggu itu Aduh bagaimana dong Doraemon Biarkan saja itu salahnya sendiri Mama Aku sudah tangkap banyak sekali jangkrik loh Wah sinilah memang pintar Ayo sekarang coba kita nikmati suaranya Ayo semuanya keluar dan bernyanyilah Lovely Ayo semuanya keluar dari mereka Olasom Ayo selamat menikmati selamat menikmati